Hai ketemu lagi dengan saya dalam kesempatan ini saya akan coba berbagi trik perawatan tomat di usia generatif jadi akan masuk pada proses produktif yaitu ditandai dengan munculnya bunga seperti ini nah apa yang akan kita lakukan pada saat tomat sudah mulai berbunga untuk tanaman yang saya tanam yaitu menggunakan sistem hidroponik dengan mediannya yaitu air dan skam dengan menggunakan pipa PVC ukuran 4 inci kenapa kita gunakan 4 inci karena untuk tanaman sayuran buah seperti tomat itu banyak sekali akarnya sehingga harus mampu medianya harus mampu menyimpan atau menampung akar yang sangat banyak nah kemudian apabila sudah mulai berbunga yang perlu kita lakukan yaitu memberikan tali penopang jadi kita gunakan rafia disini tujuannya apa agar tanaman dapat berdiri tegak karena karakter dari tomat itu adalah pohonnya itu tidak tidak kuat jadi mudah untuk istilahnya yaitu mudah untuk tidak tidak dapat berdiri tegak ya jadi mudah merunduk nah kemudian yang kedua yaitu kita hilangkan beberapa daun seperti ini daun yang bawah ini kita hilangkan tujuannya yaitu untuk mengurangi asupan nutrisi jadi biar fokus pada calon buah ini jadi yang bawah yang sudah mulai di menuah ini kita potong kemudian yang kedua yaitu tunas air tunas air itu adalah tunas yang muncul di selah-selah batang dan daun ini seperti ini ini kita hilangkan ya tujuannya sama yaitu untuk mengurangi asupan nutrisi pada daun atau batang sehingga lebih fokus pada buah jadi nanti biar buahnya dapat maksimal nah kemudian untuk pohonnya sisakan ini ya jadi ada dua cabang ini kita biarkan karena nanti buah akan muncul disitu jadi buah akan tumbuh disitu nah yang kedua yang berikutnya perhatikan untuk nutrisinya karena sudah mulai masuk pada tahap produktif ini membutuhkan asupan nutrisi yang cukup banyak jadi untuk nutrisinya ini juga kita perhatikan kita tambah kepakatan nutrisi sekitar 3000 sampai 2000 sampai 3000 ppm sehingga nanti untuk cadangan makanan nutrisi tomat akan cukup dan akan membentuk buah yang maksimal juga demikian trik yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat terima kasih air ini 20 liter kita campur untuk nutrisi abimic 200 mili jadi satu liter perbandingannya satu liter dengan 10 mili metrisi kita campur satu-satu jadi yang pertama yaitu pemimpinan pemimpinan penyelesaian kita Hai selamat menikmati kita coba dengan pH meter pH meter menunjukkan 6,4 cukup untuk tanaman kita kemudian kita cek untuk kepekatannya selamat menikmati 1.408 cukup untuk tanaman kita selamat menikmati 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 selamat menikmati